Sejak abad ke-16, suku Okrika juga dikenal sebagai orang wakil rike di Nigeria sudah terbiasa merayakan festival Iria. Orang-orang di sebuah pulau di River State, Nigeria menganggap tradisi Iria sebagai hak untuk memasuki masa kewanitaan. Setiap gadis remaja di komunitas tersebut diharuskan untuk berpartisipasi dalam upacara untuk membuktikan keperawanannya. Setelah itu, dia akan diberikan sertifikat sebagai pembuktiannya. Festival Iria sendiri adalah acara yang diselenggarakan setiap tahun oleh suku Okrika di River State, Nigeria. Selama upacara, masyarakat berkumpul di alun-alun pasar kota untuk melihat pertunjukan tari khusus yang dilakukan para gadis dengan penampilan setengah telanjang. Mereka hanya mengenakan kain untuk menutupi pinggang mereka. Payudara dibiarkan terpampang untuk dilihat semua orang. Upacara yang biasanya berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember ini dianggap suatu kebanggaan, terutama bagi para orang tua dari para gadis. Hal ini dikarenakan semua peserta dianggap perawan atau setidaknya tidak hamil. Tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan kesucian para gadis. Sebelum hari festival, semua peserta yang memenuhi syarat dibawa ke ruang pengemukan khusus, di mana mereka akan menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk persiapan. Di sana, mereka akan terus-menerus diberi makanan tradisional khusus yang disebut onunu. Makanan ini dibuat dengan pisang raja yang terlalu matang, yang ditumbuk bersama ubi, dicampur dengan sedikit minyak sawit, yang akan mereka makan dengan sup lada ikan segar. Pada saat gadis-gadis siap untuk upacara, mereka harus menambah berat badan yang cukup sehingga payudara mereka akan tampak lebih segar. Pada hari upacara, semua gadis dikeluarkan dari ruang pengemukan dengan tubuh mereka dicat dengan cat warna-warni dan disajikan di alun-alun pasar kota, di mana semua orang dari komunitas dan orang luar berkumpul untuk menunggu dan menganalisis para gadis, bentuk payudara dan struktur tubuh mereka. Saat gadis-gadis dipajang, para penonton mulai bertepuk tangan dan mempermalukan gadis-gadis dengan payudara berdiri dan payudara jatuh seperti yang terjadi. Di acara itu, hadir juga beberapa wanita tua yang disebut sebagai benerime. Para wanita tua ini berada di sana untuk memeriksa para peserta dan memastikan tidak ada dari mereka yang hamil. Gadis manapun yang ketahuan hamil sebelum atau selama festival Ilya secara otomatis didiskualifikasi dan ini biasanya membawa rasa malu dan cemohan bagi seluruh keluarganya. Di akhir upacara, para gadis diberikan sertifikat keperawanan mereka karena mereka sekarang dinyatakan layak untuk menikah. Orang-orang dari suku kuno Nigeria percaya bahwa seorang gadis perawan harus cukup naif untuk berani mengekspos ketelanjangannya di depan umum. Hal ini membuktikan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan seksual. Setiap keluarga yang putrinya tidak berpartisipasi atau kebetulan didiskualifikasi karena alasan apapun menghadapi diskriminasi dan rasa malu di masyarakat. Baru-baru ini, karena semakin banyak keluarga mereka yang beragama Kristen, peserta festival telah berkurang drastis. Pasalnya, semakin banyak keluarga yang mengutuk tradisi tersebut dan menolak untuk ambil bagian. Meski begitu, masih ada beberapa komunitas di suku Okrika yang masih bangga dengan tradisi kuno mereka dan berusaha untuk menjaga tradisi Ilya tetap hidup. Jadi, apakah sahabat pernah mendengar tentang tradisi Ilya? Terima kasih telah menonton!